Halo Bang Lang Halo, halo Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah hari ini Ya, gimana puasanya, Mbak? Puasanya, Alhamdulillah Masih lancar Udah pertengahan ya, udah mudah-mudahan Selalu sehat Pertengahan, ya, pertengahan, amin Makasih nih, udah mau Collab nih Siap, siap, sama-sama, yuk Jadi Masih aktif Reseller Saya masih Aktif, lumayan lah Nambah-nambah, saya nyoba terus aktif Ini Kita bahas Mau kaya lah, ya Mau kaya lah, kacau itu Mau kaya eh, mau kaya itu Ya, kacau Penarikan gagal Dan anehnya gitu ya Bukan cuma reseller, Bang Tapi Vendor Tokonya juga itu Sama gitu kaya Sama ya pada komplem juga ya Sama Jadi kita bahas aja lah Sambil ngobrol-ngobrol gitu ya Asumsi aja lah gitu Banyak sih yang Yang Mengira gitu ya Bakal mengira Bukan bakal mengira sih Tapi Mengira Bahwa Mau kaya itu bakal Tutup katanya Gimana nih Gimana nih Menurutnya Ini buat teman-teman Reseller Ini kita Live-nya di TikTok Tapi nanti kita akan Ke Youtubekan ya Nanti di Youtube Elang Elang Prener ya Di Elang Prener Boleh lah Boleh lah Dan di channel saya Teman-teman Nah jadi Tangkepan Bang Elang sendiri Sebagai Reseller juga tuh Gimana tuh Tentang Mokaya itu Untuk Mokaya kan Saya udah lama tuh Pakai ya Mokaya Iya Bakangan ini Sebenernya Agak kecewa sih Tengah Kita udah Kecewa Iya Semua orang kecewa Pasti gak bisa Ntarik saldo Masih ada saldo Ganti Mokaya Saldonya tuh Masih ada Masih ngenap gitu Mas mau ditarik Susah Saya juga Ada sih Meskipun kecil lah Di 300an Di bawah 300 Tapi saya coba Udah Hampir seminggu Pagi Siang Sore Malem Dicoba terus gitu Tetep aja gagal Kan tadinya kan Hitungan detik masuk ya Ya Biasanya langsung Langsung Kita tarik langsung Masuk Biasanya sekarang Otomatis gitu Jadi Masalahnya kan Ada nih Di Postingan Facebook ya Yang dari admin Mokaya Yang Halo rekan Semua Yang itu ya Oh iya iya Ada info Ada ya Katanya kan Si itu Si admin Mokaya itu bilang Disini kan Penarikan saldo itu Bermasalah gitu Ada kendala Dan mereka Dan mereka juga bilang Terkait adanya Informasi Indikasi Mokaya Bangkrut Ya Gulung tikar itu Tidak benar Katanya Tapi yang Saya Heran gitu Kok Kenapa Gagalnya Atau Perbaikan Penarikannya itu Lama Banget gitu Biasanya kan Kalau aplikasi Seperti ini kan Misal Ribuan gitu ya Ribuan Harusnya kan Teknisinya itu Harus Cepat Biasanya kan Sehari Dua hari kan Biasanya beres ya Kalau aplikasi Aplikasi Seperti ini Kalau ada Kendala gitu ya Nah Di bawahnya juga kan Itu ada Postingannya Di bawahnya Makanya itu kan Kami mohon doanya Katanya Kalau dari Bahasanya sih Kayak urgen Kayak urgen Sampai-sampai Minta doa Tapi gak tau juga Yang mudah-mudahan Tetap berjalan Dan Hak Para reseller Dan Vendor juga Itu dibayarkan ya Itu maka harus Sebenarnya Harus Karena kan Tapi kalau menurut Bang Bang Elang gitu ya Misalkan kalau Ini asumsi aja ya Kalau Sampai Beberapa Bulan gitu ya Susah Nari Yang dirugikan itu Siapa tuh Yang paling Dirugikan Selain Para Reseller Termasuk Para Vendor Itu juga mungkin Itu lebih gede ya Ruginya Iya Kalau menurut saya sih Vendor lebih Kasian ya Toko Kasian Soalnya kan Ya jualan gitu Kalau reseller Oke lah Tapi ya Tetap juga kan Sayang Tetap juga Rugi kan ada Rugi waktu Jualan Menjualkan produk Kayak Kalau reseller Yang di atas Sejuta lebih Itu kan Kasian juga gitu Ya kalau saya sih 200 300 kurang 300 ribu kurang Ya Ya bisa Maklum lah Dalam tali kutip Tanpa modal Juga Gitu kan Tapi waktu Banyak waktu ya Ya cuma rugi Waktu Kita udah Jualin produknya Penarikan gagal Dan katanya kan Penarikan Vendor Ada juga nih Bang ya Di Gru Reseller Mukaya Juga yang Buk itu ya Beritanya ya Ada coba dicek Bang Ada yang Ini nih Yang info update Yang ada gambar Mukaya itu Ada gak Ada Ada Tau 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 Pencairan Katanya Untuk Ini Ini info Untuk Vendor Gatau ya Di Grup Kayaknya Mungkin Ada Yang punya Toko juga Gitu ya Gabung Kayaknya Bang ya Iya Iya Nah disini Poin pertama itu Pencairan vendor Periode order Sukses 18 sampai 12 Maret Ditransfer Berkala Katanya Terus Transfer Manual Itu poin Kedua ya Manual Oke Manual Manual itu kan Kalau menurut saya Manual gitu Kayak Ngasih Manual Gitu Menurut Bang Bang Gimana tuh Oh itu Saya Kayaknya Pencairan Manual Kayak gitu Belum Belum kebayang Sekian banyaknya Secara Jadi misal Kalau menurut saya sih Kayak gini Misal Mau bayar Bang Lang Masukin gitu kan Di manual Satu per satu Sama admin Mungkin Gitu Ditransfer Si admin Iya Kan biasanya Kan otomatis Jadi kan Asumsi saya Gini ya Uang Penghasilan Reseller Ataupun Vendor Oke lah Vendor Ditahan Mungkin ya Karena Ada masa Waktu Pencairan Biasanya kan Lima Kalau gak salah Berapa hari Setelah produk Diterima Baru masuk Itu dari Vendor Kalau untuk Vendor Nah untuk Reseller Juga sama Lima harinya Nah kan Asumsinya gini Kalau Uang Tiap Reseller Kan Punya akun Gitu Jadi Masing-masing Akun itu Ada duitnya Gitu Kalau yang Ada komisi Reseller Jadi Enggak Misal Kalau Kalau Ibarat Katanya Enggak Disimpan Di Bascom Semua Gitu Jadi Udah Ada Satu Akun Berapa Gitu Jadi Kalau Mau Ditransfer Atau Penarikan Ya Ngambil Dari Masing-masing Akun Harusnya Gitu Setau Saya Gitu Kan Saya Juga Pernah Mempelajari Ya Sistem-sistem Pembayaran Kayak Gitu Nah Kalau Menurut Saya Juga Gitu Kalau Penarikannya Manual Manual Nih Gak Tahu nih Bang Lang setuju Atau enggak Dengan Pendapat Saya Itu Ibarat Kata Kita Mau Ambil Duit Di ATM Eh ATM-nya Kosong Itu kan Kayak gitu Mungkin ATM itu Kan Otomatis Ya Itu Asumsi Saya Ibarat Kita Mau Ngambil Di ATM Di ATM-nya Enggak ada Duitnya Kosong Abis Itu kan Enggak Mungkin Keluar Duitnya Pasti ATM-nya Keluar Juga Nolak Itu Ibarat Gitu 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 Aja Si Kalau Otomatis Itu kan Kalau Otomatis Berapa Detik Langsung Masuk Iya Itu ada 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 Bagiannya Gitu Akun Ini Diambil Segini Yaudah Ditarik Gitu Ya Kayak Tadi Saya Ibarat ATM Gitu Gitu Mau Narik Ke ATM Kalau ATM-nya Gak ada Duitnya Gak mungkin Keluar Duitnya Yalah Kalau Mau Keluar Kita Harus Ke CS Ini Diasumsikan Kalau Kita Mau Narik Duit Di ATM Di bank Kalau Manual Kita Harus Ke CS Mungkin Benar Enggak Betul Kalau Ngambil Duit Di ATM Kan Otomatis Ini Ibaratnya Teman-teman Tapi Kalau Di Ke CS Atau Ke Kasir Di bank Kasir Lagi Apa Namanya Teller Ke Teller Di bank Itu kan Manual 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 Diambil Manual Dikasih Ibaratnya Kayak gitu Kalau Menurut saya Tapi Ada Juga Yang Berhasil Dan Katanya Dari info Kalau Untuk Vendor Penarikan Pencairan Uangnya Itu 100 Orang Perhari Katanya Admin Mau Kayak Perhari Yang Terus Mencoba Atau Udah Didaftar Yang Mencoba Kalau Menurut saya Itu kan Tadinya Otomatis Ini yang Penarikan Reseller Kalau Menurut saya Mau dicoba Berapa Kalipun Kalau Belum ada Kan harus ada Giliran Kalau Manual Manual mungkin Ya Bener gak Kalau Kalau Penarikan Manual Itu kan Harus Ada Giliran Gitu Ya Antri Jadi kita Kalau Mau Nyoba Ya Harus Pas Ya Mungkin Udah Didrap Juga Mungkin Sama Pihak Kayanya Sekarang Ini Ini Gitu Tapi Kalau Reseller Gak Klik Penarikan Ya Mungkin Gak Akan Kebagian Gitu Kalau Misalkan Admin Penarikan Misal Pia WA Misal Gitu Itu kan Jelas Itu Jelas Pia WA Pemberitahuannya Atau Chatting Gitu Ini kan Milik Gitu Apa Kebahasa Sunda Memilikan Gitu Kalau Pas kita Klik Ditanggepi Atau Kebetulan Itu Baru Dapet Gitu Tapi kan Kebanyakan Yang Gagal Semuanya Itu Temen saya Juga Itu 800 ribu Di Mukaya Belum Bisa Tapi Iya Saya Lihat Di Grup Facebook Di Grup Facebook Mukaya Itu Rata Rata Yang Berhasil 100 Sampai 300 Gitu Saya Belum Pernah Belum Pernah Nemu Yang Berhasil Melakukan Penarikan Di Atas 500 Ke Atas Jadi Yang Di bawah Itu Yang Kecil Kecil Yang Bisa Yang Setahu Saya Yang Banyak Share Di Grup Facebook Itu Ada Yang 100 200 300 Tapi Saya Belum Nemu Yang 500 Atau Jutaan Belum Nemu Untung Juga Saya Dikit Gitu Harusnya Gitu Kan Saya Juga Sering Chat Admin Di Sana Tapi Kan Balasannya Gitu Gitu Aja Mohon Maaf Ada Kendala Ya Ini Sudah Seminggu Hampir Seminggu Kalau Kendalanya Gat Kalau Bener Bener Kalau Asumsi Saya Gini Kalau Bener Bener Diperbaiki Ini Kan Profesional Aplikasi Harusnya Jangan Sampai Gini Kalau Sebuah Aplikasi Ada Perbaikan Atau Maintenance Perawatan Aplikasinya Itu Kan Dikejar Waktu Bang Ya Jangankan Berhari-hari Berminggu-minggu 12 Jam Aja Itu Udah Gimana Aplikasi Apalagi Ini Sensitif Menurut saya Ini sensitif Soalnya Masalah Penarikan Banyak Juga Kan Jadinya Para Reseller Menduga Duga Wah Penipuan Dibawa Kabur Tapi Tidak Tau Juga Bisa Bisa Tidak Harapan Saya Semoga Diperbaiki Dan Intinya Gini Si admin Mau Kayanya Itu Jawabannya Itu Agak Gimana Ya Baga Jadi Belum Pernah Langsung Kecep Jadi Jawabannya Itu Ngambang Gitu Ya Silahkan Tarik Lagi Secara Berkala Dicoba Lagi Gimana Gitu Saya Pagi Siang Sore Sekali Coba Itu 10 Sampai 20 Kali Bahkan Saya Coba Tetap Baja Gagal Jadi Ini Menurut Bang Lang Kesimpulannya Gimana Kesimpulannya Justru Saya Ini Kita Kan Sebagai Reseller Ikut Ikut Kasian Sama 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 Para Reseller Lain Gitu Jadi Menurut Saya Kalau Menurut Saya Gitu Ya Kalau Aplikasinya Masih Berjalan Ya Mungkin Kita Bisa Berpikir Positif Aja Gitu Ya Tapi Kalau Nanti Suatu Saat Ada Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Ya Terutama Vendor Reseller Juga Itu Kan Bisa Melapor Melapor Kalau Ada Indikasi Indikasi Yang Tidak Diinginkan Itu Bang Tapi Sekarang Pasti Itu Kan Di Pemberitahuan Ke vendor Yang Tadi Digambar Pemberitahuan Ke vendor Yang Di Facebook Itu Kan Katanya Vendor Itu Di Om Jadi Kalau Ada Pesanan Dibatalkan Menurut Saya Dulu Kan Kita Tahu Misok Dulu Kalau Misok Mau Tutup Itu Kan Bilang Di Aplikasinya Ini Asumsinya Kalau Mau Tutup Bilang Kalau Misok Itu Mau Tutup Pesanan Tidak Bisa Lagi Dan Pencairan Akan Diproses Selama Beberapa Hari Jadi Ketika Misok Itu Dulu Mau Tutup Tiba 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 Juga Tapi Misok Itu Ngasih Tahu Di Aplikasinya Ada Gambar Misok Akan Tutup Jadi Setahu Saya Dulu Misok Pas Mau Tutup Pembayaran Itu Tidak Ada Masalah Termasuk Saya Terakhir Itu Pas Misok Tutup Dulu Saya Ngambil 3 Jutaan Kalau Tidak Salah Itu Lancar Dan Tidak Manual Juga Tidak Manual Otomatis Tetap Tetap Ya Tapi Kita Nunggu Dulu Barang Yang Belum Nyampe Gitu Sudah Nyampe Semua Baru Dibayaran Tapi Otomatis Gitu Misok Dulu Kalau Saat Misok Mau Nutup Nah Ini Kalau Mau Kaya Ini Kan Bilangnya Masih Beroperasional Tapi Ini Sudah Berhari-hari Jadi Manual Gitu Harusnya Kan Kalau Penarikan Ya Otomatis Aja Langsung Kalau Diperbaiki Sistem Penarikannya Gitu Ini Kayak Gimana Kalau Menurut Saya Agak Kurang Masuk Akal Gitu Tapi Kita Gak Tahu Juga Dalam Gimana Gitu Mudah Mudahan Saya Dan Bang Elang Semoga Ada Solusi Gitu Gak Ada Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Gitu Ya Bang Ya Sekali Karena Banyak Yang Bakal Gitu Iya Kan Di Grup Pas Buka Facebook Grup Wah Kacau Dunia Banyak Yang Iya Ya Memang Gak Jelas Juga Pemberitawannya Manual Penarikan Lalu Dicoba Berkala Sampai Kapan Gitu Saya Yakin Membernya Mukai Itu Ribuan Pengguna Pengguna Aplikasinya Itu Jadi Ini Ya Mendoakan Aja Supaya Hak Orang Reseller Vendor Itu Bisa Dikasih Diberikan Gitu Kan Kasian Juga Terutama Meskipun Saya Cuma Reseller Tapi Saya Merasakan Gitu Gimana Vendor Gitu Toko Mudah 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 Lancar Semuanya Gak 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 Merugikan Salah Satunya Gitu Sudah Mudah Lancar Iya Tapi Sekarang Masih Lanjut Saya Juga Tapi Bukan Mukaya Ada Aplikasi Lain Lain Sering Saya Bahas Kalau Sekarang Saya Masih Sejak Mukaya Susah Nari Saya Memang Sudah Berhenti Sebelum Ada Kejadian Ini Juga Sudah Sedikit Berkurang Menjual Produk Produk Mukaya Itu Terakhir Itu Saya Dapat Komplen Soalnya Minta Dua Dikirim Satu Dan Sayang Sekali Si Pembelinya Customer Saya Tidak Video Unboxing Ya Udah Saya Ganti Barusan Tadi Siang Saya Ganti 96.000 Rugi Ya Itu Saya Yang Rugi Margin Cuma 40.000 Kalau Nggak Salah Saya Ganti 96.000 Ya Kalau Saya Kayak Gitu Jadi Nggak Mau Merugikan Merugikan Pembeli Meskipun Ada Pilihan Bisa Aja Kan Saya Blokir Aja Nomor WA Atau Apanya Akun IG Atau Facebook Tapi Saya Nggak Bisa Itu Urusannya Yang Tadinya Halal Jadi Haram Nah Jadi Menurut Kita Saya Sama Bang Lang Ya Kita Tunggu Aja Gitu Info Info Dari Mau Kayak Juga Gitu Bang Ya Tapi Gimana Apakah Ada Jarak Waktu Yang Harus Kita Tunggu Terlalu Lampai Admin Itu Cuma Ngasih Atau Suruh Dicoba Aja Lagi Kayak Gosok Ale Ale Coba Lagi Coba Lagi Ya Kan Kita Nggak Tahu Sampai Kapan Dan Berbandingannya Tadi Saya Katakan Misau Dulu Saat Mau Tutup Itu Tidak Tiba Tiba Ngilang Gitu Sayang Sayangnya Ngilang Gitu Misau Itu Dibayar Gitu Nggak ada Masalah Saya Terakhir Misau Tadi Saya Terakhir Terakhir Ya Lancar Aja Dan Setelah Semua Beres Misau Hilang Nah Kalau Saran Saya Dari Kita Berdua Kalau Ada Dari Mukaya Yang Mampir Ke Channel Saya Channel Bang Trainer Yang Mungkin Lebih Spesifik Lagi Info Ke Reseller Jadi Reseller Itu Enggak Nambang Mikin Enggak Nambang Kalau Misalkan Mau Tutup Bilang Tutup Contoh Misau Dulu Kalau Misalkan Ada Kendala Kendalanya Kenapa Kok Bisa Berhari Hari Sebetulnya Cuma Itu Untuk Reseller Supaya Tenang Saya Yakin Para Reseller Yang Punya Saldo Di Aplikasi Mukaya Enggak Bisa Ditarik Pasti Cemas Itu Ya 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 Saya Juga Yang Bikit Sudah Enggak Enak Iya Jadi Sudah Hasil Jualan Order Melayani Pelanggan Capek-capek Pas Penalikan Susah Ya Mudah-mudahan Aja Gitu Kan Gak Ada Terjadi Apa-apalah Di Aplikasinya Di Internal Aplikasi Mokayanya Itu Mudah-mudahan Untuk Para Reseller Juga Panel-nya Berarti Hanya Bisa Berdoa Apakah Ada Tindakan Kejadian Seperti Ini Kalau Menurut saya Berdoa Dan Coba Lagi Seperti Surah Admin Mokaya Ya Kita Harus Gimana Tapi Kalau Yang Tahu Kantornya Mungkin Kalau Ada Reseller Yang Berada Di Jakarta Misalnya Kalau Biasa Di Selipi Mokaya Yang Mungkin Bisa Dicek Kantornya Jauh Bukan Di Jakarta Tapi Kalau Informasi Kita Cari Terus Cari Informasi Dan Dikasih info Ke Teman-teman Semua Tapi Sedikit Sekali Informasi Tentang Mokaya Ini Di Media Juga Di Google Saya Cari Owner Atau Pemilik Mokaya Susah Gitu Makasih Yang Udah Memerikan Saya Karena Kalau Membahas Mokaya Sekarang Saat Penarikan Ini Kita Perlu Diskusi Jadi Enak Ya Meskipun Banyak Saya Yang Ngomongnya Wah Senior Senior Makasih Bang Udah Nemenin Saya Semoga Puasanya Lancar Terus Sukses Selalu Sehat Selalu Semoga Untuk Teman-teman Rasanya Mokaya Semoga Ada Ada Kebar Baik Jadi Mungkin Nanti Berharap Normal lagi Penarikan Mokaya Jadi Untuk Saran saya Yang Masih Punya Saldo Di Muka Dicek Saja Tiap Hari Dicoba Terus Meskipun Agak Resal Juga Jangan Sampai Dianin Setalkan Sayang Itu Ada Uang Meskipun 100 Ribu Jangan Sampai Dianin Setelah Aplikasinya Kita Sampai Menganin Setelah Aplikasinya Berarti Kita Merelakan Saldo Itu Aja Sih Oke Makasih Bang Dan Menin Selalu Oke Assalamualaikum Wurahmatullahi Wurahmatullahi Wurahmatullahi